Selama gelombang satu dan dua pandemi yang sudah terlewati, banyak pembelajaran dapat dipetik. Kala itu tiap hari hampir semua bentuk media menyajikan berita-berita mengerikan seputar dampak pandemi. Gencarnya arus informasi menyebabkan publik atau penerima mengalami obesitas informasi. Belajar dari itu, semua pihak mesti melakukan mitigasi secara partisipatif guna menyajikan literasi digital. Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration, ribut lupianto berpendapat sebagian besar informasi yang menjejali publik dan membuat mereka obesitas informasi merupakan huk. Literasi digital perlu diatensi dalam mengantisipasi obesitas informasi selama pandemi ini. Obesitas informasi disebabkan adanya timbunan informasi tetapi tidak produktif atau bermakna bagi hidup. Sebagai mana disampaikan Habibie tahun 2018, timbunan informasi hadir karena menjikilnya kecanduan digital. Tumpukan informasi yang tidak berguna akan menghadirkan kekacauan berpikir, menghilangkan fokus, dan akhirnya menyebabkan tidak bisa mempercayai apapun. Van der Linden tahun 2018 mengamparkan ada 5 indikator yang bisa terdapat dalam berita palsu. Pertama, terdengar konyol untuk menjadi kenyataan. Judul berita kerap dirancang khusus agar kita mengkliknya, jadi kita tidak boleh terjebak clickbait. Kedua, berhati-hati dengan konten berita politik, berita palsu memang dibengkai untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu. Banyak riset menunjukkan bahwa manusia lebih memperhatikan dan memproses informasi yang sepaham dengan pemikirannya. Ketiga, berita huk lebih cepat viral daripada fakta viral tidak selalu menjadi indikator yang baik tentang hal-hal penting. Konten viral yang dibagikan berulang kali sering didasarkan pada hal-hal yang tidak akurat. Keempat, verifikasi sumber dan konteks. Ciri paling mencolok dari berita palsu adalah ketiadaan sumber. Berita palsu mampu bertahan di tengah masyarakat, karena kita terus-menerus dihujani informasi tersebut. Kelima, jangan terlalu percaya dengan berita yang beredar di media sosial. Berita sosial bukan situs berita yang terjamin kebenarannya. Balipos melaporkan.